Hai cofrens, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah cofrens, di soal ini itu ada prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Nah berarti prisma dengan alas persegi panjang atau prisma persegi panjang itu kan sama dengan balok ya cofrens. Nah kemudian cofrens, alas dari prismanya itu atau persegi panjang yang menjadi alas baloknya mempunyai ukuran 12 cm x 18 cm. Jadi panjangnya itu 18 cm, lebarnya itu cofrens sama dengan 12 cm. Kemudian diketahui juga volumenya itu sama dengan 4320 cm kubik. Nah kita diminta menentukan tinggi dari prismanya nih cofrens. Oke jadi tinggi prisma atau tinggi balok itu karena yang diketahui adalah volume balok jadi kita akan cari tingginya dengan menggunakan rumus dari volume balok. Rumusnya itu cofrens adalah V sama dengan P dikali L dikali T, V nya volume, P nya itu panjang, L nya itu lebar, dan T cofrens adalah tinggi dari baloknya. Atau tinggi dari prisma persegi panjangnya ya. Nah sekarang untuk mencari T itu cofrens, jadi volume panjang dan lebarnya kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Sekarang kita mulai dulu hitung nih 18 x 12 ya. Nah 18 x 12 itu sama dengan 216. Sekarang untuk menentukan nilai T itu cofrens jadi kedua ruas akan kita bagi dengan 216. Operasinya jadi seperti ini. Kalau kita lihat di ruas kanan itu cofrens 216 dibagi 216 kan sama dengan 1. 1 x T sama dengan T. Kemudian di ruas kiri cofrens kan ada 4320 dibagi dengan 216. Nah 4320 dibagi 216 itu sama dengan 20. Jadi T nya itu cofrens akan sama dengan 20 cm. Atau tinggi prismanya itu sama dengan 20 cm. Oke cofrens kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Cofrens tetap semangat belajar ya. Atau tinggi prismanya itu sama dengan 20 cm.